Filosofi dunia itu mengajarkan take and give. Tapi filosofi kerajaan alam mengajarkan give, itulah given to you. Kita tidak akan pernah diampuni banyak orang, kalau kita sendiri tidak memberi pengampunan. Kita tidak akan pernah dijadikan orang istri kita raja, kalau kita tidak pernah dijadikan dia ratu. Kita tidak akan pernah dikasih like sama orang lain. Kalau kita sendiri tidak pernah memberi like, lo kasih like kan murah, tinggal pencet. Nah, ini sebuah prinsip, suaranku. Segala sesuatu yang orang yang ingin perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Artinya kalau kita mau dipromosikan orang, kita promosikan dulu mereka. Kalau anda pengen diberkati orang, belajar memberkati. Kalau anda pengen diterima tetangga, belajarlah untuk menerima tetangga. Ada empat alasan kenapa kita perlu belajar tentang financial freedom, kemerdekaan dalam keuangan. Alasan yang pertama, kenapa kita belajar tentang keuangan yang merdeka? Karena semua unsur perubahan membutuhkan biaya. Semua unsur transformasi membutuhkan uang. Untuk membuat anak kita jadi pinter, butuh biaya. Untuk membuat istri kita tetap awet muda, butuh biaya. Istri awet muda kan bukan cuma ditumang tangan, bapak ibu saudara. Istri awet muda, perjudan danin. Untuk membuat suami kita berprestasi, langkarin, dan bisnis, butuh biaya. Untuk mengubah kota dan bangsa, kita butuh biaya. Semakin besar biaya yang kita keluarkan, semakin besar pula perubahan yang terjadi di dalam mereka. Alasan yang kedua, kenapa kita belajar tentang financial freedom? Rupanya kata uang paling banyak disebutkan dalam Alkitab. Bahkan ada lebih dari 2350 ayat berbicara tentang uangan di dalam perjalanan lama dan perjalanan baru. Bahkan bukan cuma itu, khotbah-khotbah Yesu yang terbanyak ada tiga topik. Khotbah Yesu yang terbanyak yang pertama berbicara tentang kerajaan Tuhan. Khotbah Yesu yang terbanyak yang kedua berbicara tentang pengampunan atau relationship. Khotbah Yesu yang terbanyak yang ketiga berbicara tentang keuangan. Kalau Yesus dan Alkitab memutip peribuan ayat tentang keuangan berarti topik ini sangat penting dan berkualitas. Semua topik yang disampaikan berulang-ulang masih penting dan berkualitas. Dan ketiga, alasan kenapa kita belajar tentang financial freedom? Rupanya persiangan Yesu yang terbesar bukan Yesus dengan setan. Setan sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di bawah kaki Tuhan Yesus. Di bawah salib Tuhan Yesus. Jadi Yesus sama Iblis bukan sepaling partnernya, bukan levelnya. Persiangan Yesu yang terbesar bukan Yesus dengan tokoh-tokoh agama. Tapi persiangan Yesu yang terbesar ternyata Yesus dengan mamon. Siapakah mamon itu? Mamon berasal dari bahasa Yunani atau bahasa aslinia artinya mamonas. Mamonas itu artinya dewa antama kam. Dewa keserakahan. Dewa segala jenis kejahatan sekali. Mamonas adalah dewa ketamakan. Dewa keserakahan. Dewa segala jenis kejahatan. Jadi mamonas berbeda dengan tokoh bonas di kota Jakarta. Tolong jangan ditengking dan diusir. Walaupun ibu kota boleh pindah, tapi tokoh bonas jangan pindah. Karena itu adalah ikon kota Jakarta. Dan yang luar biasa di sini, Yesus tidak pernah menyalahkan levelnya dengan tokoh agama atau dengan Iblis. Tapi justru Yesus menyambahkan separuh partnernya dengan mamon. Mari kita lihat Matus 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kata Yesus. Karena jika demikian, ia akan menguji yang seorang dan mengasih yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kata Yesus, Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yang luar biasa, Yesus berkata begini, Tidak ada hamba Tuhan di dunia ini. Tidak ada orang suci di dunia ini. Tidak ada orang hebat di dunia ini yang sanggup mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan mengasih yang seorang dan memenci yang lain. Ia akan setiapkan seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Rupanya Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita cuma ada satu takta. Di dalam hati kita cuma ada satu kursi. Pertanyaannya, siapa yang kita mau tempatkan di atas kursi atau takta hati kita? Kalau kita tempatkan Yesus ada di atas takta hati kita, jelas mamon ada di bawah. Kalau kita tempatkan mamon ada di atas, jelas Yesus ada di bawah. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa mengasih Tuhan pasti membenci mamon. Barang siapa mengasih mamon pasti membenci Tuhan. Barang siapa setia sama Tuhan pasti tidak mengindahkan mamon. Barang siapa setia kepada mamon pasti tidak mengindahkan Tuhan. Karena Tuhan dengan mamon tidak bisa duduk berduaan di atas takta hati kita. Itu sebabnya, kalau kita jadikan mamon itu Tuhan, dia akan jadi Tuhan yang pengis dan jahat. Namun, kalau kita jadikan mamon itu hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Sekali mamon, kalau kita jadikan dia Tuhan atau kita kejar, kita utamakan, dia akan jadi Tuhan yang pengis dan jahat. Namun mamon, kalau dia jadi hamba, dia akan jadi hamba yang baik dan setia. Itu sebabnya, cara kita mengelola keuangan akan beruntungkan cara kita mengelola kehidupan. Kalau kita gagal mulai keuangan, pasti kita gagal mulai kehidupan Kalau kita gagal mulai keuangan, pasti kita gagal mulai rumah tangga Kalau kita gagal mulai keuangan, pasti kita gagal mulai organisasi Jadi basic atau dasar, kita bisa berhasil dalam segala sesuatu Beres dulu dalam keuangan Beres dalam keuangan, pasti berhasil dalam rumah tangga Beres dalam keuangan, pasti berhasil dalam organisasi Beres dalam keuangan, pasti berhasil dalam segala sesuatu alasan yang keempat, kenapa kita belajar tentang financial freedom, karena kemerdekaan keuangan, rupanya uang bukan akar segala kejahatan tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan, uang tidak jahat bapak ibu dan sahabat saya karena uang benda mati tapi cinta akan uang sumber segala kejahatan 1 Timotius 6 S10 karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sumber segala kejahatan cikal bakal segala kejahatan atau bibit segala kejahatan ialah cinta uang berarti kejahatan yang kita lihat di televisi kejahatan yang kita lihat di depan mata, ataupun kejahatan mungkin yang kita buat kepada orang lain sebetulnya cikal bakal yang satu, motifnya satu yaitu cinta uang nah kalau kita mau beres dalam kehidupan jangan cuma cabut dalam kalau kita cabut dalam beberapa minggu kemudian daun yang baru akan muncul kembali kalau kita mau beres dalam kehidupan jangan tebang batang kalau kita tebang batang beberapa bulan kemudian batang yang baru muncul kalau kita mau beres dalam kehidupan cabutlah akar ketika kita cabut akar cintakan uang maka yang terjadi kita akan memiliki akar cinta Tuhan jadi kita bisa membedakan antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan kita bisa bedakan antara pemimpin itu yang cinta Tuhan dengan cinta mamon apakah hidupnya menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan yang mengerti katakan amin dan memori kondisi sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman jadi yang membuat iman kita dah membuat iman kita kandas yang membuat kita jauh dari Tuhan sebutnya bukan masalah atau problem problem kadang-kadang mendorong kita untuk lebih dekat sama Tuhan problem kadang-kadang bukan membuat iman kita down justru membuat iman kita bangkit yang membuat iman kita down seratus persen seratus persen adalah cinta mamon cinta mamon lebih daripada cinta Tuhan dan yang mengerikan disini menyiksa dirinya dengan berbagai bagai duka jadi kita bisa lihat antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon apakah hidupnya itu mengalami berbagai-bagai duka atau berbagai-bagai suka tolong dianalisa dari tahun lalu 2019 sampai sekarang 2019 apakah hidup kita lebih banyak duka citanya atau lebih banyak suka citanya sebab harusnya kalau kita cinta Tuhan maka sekalipun kita ngalami krisis ekonomi sekalipun kita sedang ngadapi masalah yang besar sekalipun kita dihianati orang yang terdekat dengan kita hati kita akan mengalami tetap berbagai-bagai suka yang pertama 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 setia memberi setia menerima setia menerima M yang ketiga setia mengatur kurangkan salah satu dari ketiga M ini pasti kita hidup pas-pasan pasti kita terlibat dalam kejahatan pasti kita akan terlilip hutang sekali lagi kurangkan salah satu dari ketiga M ini pasti kita akan hidup pas-pasan pasti kita akan terlibat dalam kejahatan pasti kita akan terlilip hutang mari kita lihat ada tiga jenis orang krisis yang tidak seimbang yang pertama ada tipe orang krisis yang tidak seimbang yaitu dia setia memberi yang kedua dia setia menerima tapi dia lemah mengatur memberinya murah hati menerimanya banyak mengatur dia tidak ada terima 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 beri 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 terima 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 kasih kasih tapi tidak pernah kelola ini sama dengan orang yang punya pendapatan selalu sama dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan kita sebagai anak tua tidak mau pendapatan kita sama kita mau pendapatan kita dinamis meningkat nah bagaimana untuk kita bisa meningkatkan pendapatan kita kita juga setia menolong perkara kecil karena firman Tuhan berkata barang siapa setia menolong perkara kecil yang dipercayakan perkara yang besar hamba yang menerima lima talenta jadi sepuluh talenta dalam matrius 25 hamba yang menerima dua talenta menjadi empat talenta itu bukan karena dia minta-minta pelipat ganda terjadi bukan karena minta-minta pelipat ganda terjadi karena dia setia mengatur perkara kecil jadi ketika kita setia mengatur bukan terjadi penambahan melainkan perkalihan bukan terjadi penambahan melainkan pelipat gandaan jadi kalau anda ingin mengalami pelipat gandaan setialah mengatur yang kedua ada tipe orang kristal yang tidak simbang yaitu setia menerima setia mengatur lemah memberi menerimanya banyak menerimanya besar mengaturnya cermat letih laten tapi gak pernah keluar terima terima ngatur 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 terima ngatur tapi gak pernah kasih ini sama dengan orang pelit kuadrat udah pelit super pelit dan super kuadrat buat apa ada etim berkata berilah maka kamu akan diberi perhatikan kunci diberkati juga harus belajar memberi yang ketiga tipe orang kristal yang gak simbang yaitu setia mengatur setia memberi lemah menerima mengaturnya cermat teliti telaten rajin memberinya murah hati tapi gak pernah terima ngatur beri ini sama dengan orang kere tapi baik hati kere dan baik hati um kere mau kasih apa itu sebabnya untuk kita bisa mengalami keberdekaan dan kekuangan kita semua setia memberi setia menerima setia mengatur nah banyak kita diajarkan oleh beberapa orang kristen untuk diberkati memberi padahal kunci diberkati bukan cuma memberi arti ajar juga menerima ada banyak orang kristen juga mengajar menerima rajin bekerja rajin investasi dan sebagainya tapi lupa pelipatganan terjadi dari kita setia mengatur itu sebabnya dalam tiga kemaktian ini kita akan dapatkan keseimbangan dan kelengkapan bagaimana untuk kita bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan yang pertama pada sesi ibadah pertama ini saya akan bicara mengenai setia memberi ibadah kedua nanti setia menerima dan ibadah terakhir nanti setia mengatur ada kebaktian pertama ini bagaimana kita membelajar prinsip memberi memberi adalah suatu perbuatan kasih memberi adalah suatu tindakan kasih prinsip dalam memberi yang pertama memberi adalah suatu perbuatan kasih nah ini sebuah step one sebuah quote kita bisa memberi tanpa mengasihi tapi kita kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi kita bisa memberi sedekat kepada pengamen tanpa mengasihi si pengamen kita bisa memberi sedekat kepada pengmis tanpa mengasihi si pengmis tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi sebab di dalam kasih itu terdapat segala-galanya waktu Tuhan mengasihi kita yang dia beri bukan cuman berkat yang dia beri bukan cuman kehadiran dia beri juga nyawanya, kalau nyawanya aja dia beri, apalagi berkat dia, apalagi mujizat dia, apalagi kehadirannya sanggup dia berikan, nyawanya aja dia beri karena dalam kasih terdapat segala sesuatu, sama ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, yang kita beri bukan cuma pujian, yang kita beri bukan cuma kehadiran, yang kita beri bukan cuma berkat, tapi kita bisa berhidup kita sama ketika anda berkata, saya mengasihi kerja saya, saya mengasihi orang di sebelah kata, yang kita beri bukan cuma berkat, yang kita beri bukan cuma kehadiran, tapi kita bisa beri hidup kita sebab di dalam kasih, terdapat segala galanya saya teringat dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, diceritakan dalam luka 10 dan 27 sampai 37, diceritakan ada orang Yahudi, turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko nah antara kota Yerusalem dengan kota Yeriko, itu di tengah-tengah terdapat padang gurun yang luas nama padang gurunnya adalah padang gurun Samaria ketika orang Yahudi ini turun menuju kota Yeriko, begitu sampai di padang gurun Samaria dia dicegat sama penyamun sama orang jahat dan kemudian dia dikebukin dipukul sampai berdarah patah-patah tulangnya dan kemudian dia dirampas dirampok semua harta bendanya termasuk barang-barang dan bajunya dibiarkan setengah pelanjang dan kemudian penyamun dan penyamun dia pergi meninggalkan orang Yahudi ini dalam kondisi berdarah-darah dia coba bisa survive coba cari bantuan dan Alkitab berkata datanglah seorang imam imam pada zaman itu adalah seorang pendeta yang seringkali sudah menyampaikan firman Tuhan yang seringkali juga sudah sering mengajar askoah kitab dan bahkan mengembalakan sebuah sidang mungkin kelihatan dari jubanya mungkin waktu itu adalah hari sabat kemudian orang yang sekarang ini berkata shalom father shalom bapak pendeta please help me saya baru saja dikebukin saat ini semua harta benda saya habis saya butuh bantuan bapak pendeta tolong hantar saya keruna sakit tolong rawat saya kemudian pendeta ini lihat jam dan dia berkata begini sebentar lagi saya mau berkotbah minta maaf tidak ada waktu untuk tolong anda tapi jangan khawatir Tuhan kita lah Tuhan maha pengasih dan maha penyayang dia akan kirim malaikat dia untuk membantu anda karena pendeta dia tahu bahwa jemaah dia ini bokeh alas tidak punya duit makanya pendeta hitung-hitungan dia harus pergi pelayanan karena waktu pelayanan dia dapat duit mungkin selalu dapat pujian sedangkan nolong ini tidak dapat apa-apa dia kemudian berkata jangan khawatir Tuhan maha sepengasih maha penyayang dia lewat dari jalan yang berbeda itulah kadang-kadang kelemahan orang yang suka berbicara sering-sering berbicara gak punya waktu untuk melakukan apa yang dibicarakan minta maaf bagi seorang motivator minta maaf bagi seorang pengajar minta maaf bagi seorang hamba-hambat Tuhan kalau kebanyakan ngomong kadang-kadang kita gak punya waktu untuk melakukan apa yang kita ngomong kadang-kadang Tuhan izinkan bapak, ibu, saudara di tengah-tengah kesibukan sengaja Tuhan kirim orang-orang yang dalam keadaan masalah supaya apa jangan cuma kita punya hikmat jangan cuma kita belajar tapi kita mulai menerapkan apa yang kita apa yang kita udah belajar kita mulai melakukan apa yang kita sudah dapatkan Tuhan izinkan di tengah-tengah kesibukan pendeta ini lewat dan tidak punya belas kasihan sama sekali dan kemudian kita berkata datang seorang lewi lewi adalah orang Kristen mungkin kelihatan dari jubahnya waktu itu adalah hari sabat mau pergi ke gereja langsung orang sekali panggil orang Kristen shalom saudaraku please bantu saya saya kalau saya dikebukin dan harta-harta saya habis saya udah gak punya apa-apa I need your help please kemudian rupanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kalau pendeta ini jago motivasi tidak jago berbuat maka rumahnya jemaahnya juga jago memotivasi tidak jago berbuat itu tidak ada di PPL itu semua ada di daerah Israbal masih jauh di timur tengah timur tengah tidak ada di Indonesia dan kemudian orang itu sudah berkata tenang jangan khawatir Tuhan maha pengasih diberkati orang mengenakan Tuhan terkutuklah orang mengandalkan manusia itu sebabnya jangan mengandalkan manusia antara Tuhan akan diberkati dan tidak terkutuk bayangkan hidup udah apes dikutuk-kutukin lagi kemudian ini lewat jauh berbeda eh ini orang mau berharap lagi sama siapa sama pendeta dan di tolong sama orang krisen dan di tolong sama pemerintah mungkin korupsi mau meminta tolong sama siapa lagi dan kemudian dia berkiru-berkiru buat apalagi betah hidup buat apalagi saya hidup bukti yang ada orang tolong saya dan kemudian dia mau cari batu untuk terajam dirinya dengan batu tiba-tiba ketika dia mau terajam dirinya dengan batu untuk bunuh diri ada seorang sama dia berkata jangan mati dulu saya ada disini untuk menolong tidak ada orang yang mau tolong saya saya sudah menerita kehausan kesakitan kepanasan sakit tidak ada orang tolong itu sebab yang saya mati justru saya ada disini untuk menolong siapa orang Samaria Bapak Ibu saya jelaskan kronologisnya orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang menikah campur dengan non-Yahudi karena dia menikah dengan non-Yahudi maka orang ini dibuang dari kota Yerusalem disingkirkan di gurun pasir dan orang Yahudi murni tidak mau bicara dengan orang Samaria sebetulnya orang Samaria itu bisa sakit hati dengan orang Yahudi murni aku ada dana daging Yahudi tapi you tidak mau bergaul you tidak mau bicara tapi yang saya belajar orang Samaria ini dia tidak sakit hati dengan orang Yahudi mereka dia tolong orang Yahudi yang membenci dia yang membuang dia dia tidak pernah mau ajak bergaul dan kemudian dia angkat dia lap keringatnya karena kepanasan dia kasih minum karena kehausan dan kemudian ketika diangkat di kodahinya tiba-tiba si orang Samaria ini terima telepon kering dia angkat bum dimana kita sudah kumpul di Starbucks kopi sudah ada cuan bis-bis dengan beberapa kongel merah disini sudah hadir tapi kamu kenapa tidak datang kemudian orang Samaria berkata I'm sorry friends dalam perjalanan saya ke kota Iriko saya ketemu dengan orang sekarang mau mati itu sebabnya saya perlu tolong dulu karena orang mau mati tidak bisa di reschedule tapi bisnis masih bisa reschedule itu sebabnya tolong sampaikan kepada teman-teman bahwa saya karena diri saya harus hantar orang ini ke rumah sakit oke that's fine take your time brother it's okay kita tahu seringkali di Bandung macet anggaplah kita kau macet di jalan kemudian orang Samaria mengantar sampai di rumah sakit dan sampai di rumah sakit dia berkata tolong rawat orang ini rumah sakit no 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 tolong DP dulu gesek kartu kredit dulu oke dikasih kartu kredit mau apa dikasih semua kemudian tolong selesaikan dan tuntas kalau orang ini sampai sehat berapa saya akan bantu dan Yesus berkata dari ketiga orang ini manakah yang menasih sesama orang Kristen pendeta atau orang Samaria bapak ibu saudara pada waktu Yesus datang kali kedua dia akan datang kali ini bukan untuk jadi Tuhan yang penuh kasih dia akan jadi Tuhan yang penuh dengan keadilan dia akan jadi hakim yang adil memisahkan antara Kristen domba di sebelah kanan dan Kristen kambing di sebelah kiri dan tidak ada belas kasih yang lagi di satu karena hakim dia harus bertindak adil seadil-adilnya siapakah Kristen domba itu yang masuk surga ketika aku lapar kau memberi aku makanan ketika aku haus kau memberi aku minum ketika aku telancar kau memberi aku pakaian ketika aku sakit kau merawat aku berang siapa melakukan daripada seseorang paling inginan ini kamu sudah melakukan untuk aku masuklah dalam kerajaan kekal dan siapakah Kristen kambing itu ketika aku lapar kau tidak memberi aku makanan ketika aku haus kau gak memberi aku minuman ketika aku telancar kau gak memberi aku pakaian ketika aku sakit engkau tidak merawat aku jadi Bapak Ibu Saudara kesempatan buat kita sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua tidak ada kepesih karuni dia akan jadi hakim yang adil dia akan memisahkan kita sebelah kanan sebelah kiri bukan berarti saudara sebelah kanan maksud surga yang sini sebelah kiri maksud surga tidak tapi dia akan jadi hakim yang ada memisahkan itu sebelum dia datang kali kedua penting disitu kita jadi pelaku firman Tuhan yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan yang beri yang beri yang beri yang kedua prinsip kasih prinsip dalam memberi terlebih berbahagia memberi daripada menerima kisah rasul 28 kitab kitab kisah alar meters ditulis oleh dokter lukas jadi dokter lukas menulis dua kitab pertama ini kitab lukas yang kedua kitab kisah parasul kitab kisah parasul bukan ditulis oleh rasul paulus rasul mletulis setelah kitab kisah parasul 13 kitab diperjab ngebara nah ternyata dokter lukas bukanlah seorang dokter yang pintar menulis saja dokter lukas bukanlah seorang dokter yang jago memotivasi saja atau jago mengajar, tapi jago memberi teladan, jago memberi contoh, mari kita lihat disini kisah Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah aku beri contoh kepada kamu segala sesuatu dia memberi contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus, kata harus itu penegasan tidak ada opsional, tidak ada pilihan, artinya memang wajib harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima loh, jujur Bapak Ibu Surah perkataan Tuhan Yesus agak sedikit unik buat saya, karena biasanya kita senang, kalau ada orang memberi kepada kita, jujur saya sebagai hamba Tuhan, senang kalau orang mendoakan saya, saya senang bahagia kalau orang mengampuni saya sesenang dan bahagia kalau orang kasih sesuatu saya tapi Yesus mengajarkan jangan berhenti sampai di sana lebih senang lagi lebih bahagia lagi lebih suka cerita lagi yaitu ketika kau mengampuni ketika kau memberkati ketika kau melayani ketika kau mendoakan jadi diberkati tidak cukup kita harus level up belajarlah memberkati dan kemudian perkataan Tuhan Yesus ini diteliti oleh anak-anak bahasiswa Aragon Amerika Serikat apakah benar perkataan Tuhan Yesus itu bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima kadang-kadang perlu diteliti apakah benar perkataan Tuhan Yesus itu lebih berbahagia memberi daripada menerima nah anak-anak mahasiswa Aragon Amerika Serikat mengumpulkan seratus orang kaya di kota itu dan kemudian orang kaya ini dimotivasi untuk menolong kepada si miskin nah sebelum si kaya ini menolong pada si miskin si kepala orang kaya ini dipasangkan topik MRI Magnetic Resonate Imaging untuk mengetahui aktivitas otak mereka apa yang terjadi ketika si kaya menolong pada si lemak dan ternyata yang menagetkan ketika si kaya ini memberi makan kepada yang kelaparan memberikan rumah kepada Ituna Wisma memberi kesehatan buat mereka yang lebih seberupan memberikan hadiah kepada mereka sebatangkara kaget betul sel-sel yang berjalan lambat di otak orang kaya itu berjalan menjadi lebih cepat dan sel-sel yang mati di otak orang kaya itu terjadi namanya regional cell terjadi sel-sel yang baru sama dengan kebahagiaan orang bercinta dan menikmati makanan enak luar biasa kebahagiaan memberi itu sama dengan kebahagiaan bercinta dan menikmati makanan enak jadi kabar baik buat kita semua yang belum menikah gak usah jual diri kita sampai 100% siapa saja saya terima wah saya sudah usia 45 tahun pak ini saya sudah courtin diri saya 50% udah deh yang penting orang kristin saya terima deh jelek pun saya terima tapi gak ada yang mau sama saya pak udah saya diskonduk 50% sama siapa saja orang kristin makanya sekarang saya obrol diri saya 100% sama siapa orang kristin pun saya terima gak perlu kenapa anda mau coba-coba udah gak tahan pak siapa yang merasa kebahagiaan menikah saya kasih tau obatnya kebahagiaan menikah sama dengan kebahagiaan memberi jadi makanya orang kalau memberi harusnya terhindar dari roh perselingkuhan kenapa orang berselingkuhan karena mikirin dirinya sendiri karena memuaskan hal nafsu dan daging itu sebab penting untuk kita mulai belajar memberi memberi pengampuan memberi kasih bagi keluarga kita lebih daripada keinginan hal nafsu kita ini yang menolong kita untuk kita gak berselingkuh yang berikut yang luar biasa kebahagiaan memberi sama dengan kebahagiaan orang menikmati makan enak jadi kabar baik buat kalian semua yang kolesterol tinggi darah tinggi asam kulat tinggi gula tinggi rupanya makan sayur sayuran saja dengan memberi sama dengan makan seafood dan daging-dagingnya kabar baik bos sore gak bisa makan martabak lagi kabar baik bos sore gak bisa makan seafood lagi seperti kepiting udang anak kolesterol tinggi kebahagiaan memberi sama dengan kebahagiaan orang menikmati makanan yang enak jadi makanya kalau orang memberi pasti dia mau menerima koreksi dari istrinya paham kalau jangan makan yang minyak-minyak tutup belut hidup ini satu kali makan mati gak makan mati jadi daripada saya gak makan mati saya makan mati sebetulnya istri kita sedang memberitahu bahwa kita itu sebetulnya istri kita sedang memberitahu bahwa dia tidak mau jadi janda muda gak apa-apa anda bahkan terus minyak-minyak daging gak apa-apa anda dipanggil istri menikah lagi makanya penting kalau ada orang yang beritahu sama kita kuasa diri kuasa karena dia hanya hidup sama-sama kita lebih lama lagi itu tangan buat pasangan kita amsal pasal 17 amsal pasal 17 atau 22 hati yang gembira adalah obat yang manjur hati yang gembira adalah obat yang manjur semangat yang patah mengeringkan tulang orang berani pergi demi obat manjur ke luar negeri ke Penang ke Australia bahkan ke Amerika ke Roba demi obat manjur tapi saya beritahu kalau hatimu itu gak gembira hatimu itu berduga hatimu itu penuh kebencian memang obat dan dokter bisa menyembuhkan penyakitmu itu tapi ada kemungkinan besar ada kemungkinan besar penyakit yang lain atau penyakit yang baru muncul kembali namun yang luar biasa kalau kita punya hati yang gembira hati yang berusuka cita hati yang suka mengampuni berbagi nah saya senang sekali kata bahagia itu berasal dari akar kata bagi kata bahagia berasal dari akar kata bagi makanya orang yang suka bagi bahagia orang yang gak pernah suka bagi gak pernah bahagia akar kata saudara berasal dari akar kata satu darat kenapa kita katakan dia saudara karena satu darat darat kristus satu darat keluarga kata-kata bagi akar kata bahagia berasal dari kata bahagia ketika kita suka membagi sekalipun minta maaf kita gak bisa pergi ke dokter yang melencangi mungkin dokter yang biasa mungkin kita bisa beli obat yang paling top paling mahal tapi kita bisa beli obat yang biasa maka penyakit dalam diri kita WSRSRS bablas suatu kali suatu kali saya punya teman dia pernah penyakit hepatitis hepatitis memang belum ditemukan obatnya tiba-tiba di Amerika ditemukan obat untuk menimbulkan hepatitis tapi karena dia belum ditemukan obatnya harganya satu juta rupiah satu pil untuk satu hari dan minimal dia harus makan kira-kira untuk tiga bulan bagi sekitar kira-kira tiga puluh kali tiga sembilan puluh juta rupiah dia harus spend dia harus keluarkan uangnya untuk minum obat itu dan karena dia butuh dia urgent dia coba jual salah satu kendaraannya dan dia bisa beli obat itu dia makan tiap hari begitu tiga bulan di tahun bulan keempat dia tes ternyata hepatitis yang masih positif dia bingung sampai kemudian dia menemukan ayat ini amsal 1722 hati yang gembira adalah obat yang maju hati yang gembira kan didapatkan dari membagi karena orang yang memberi lebih berbagi daripada orang yang diberi dan ternyata dia timbang-timbang dia masih menyimpan pahit sama sorak kandung kemudian dia mulai datang di sorak kandungnya dia mulai ampuni dia mulai berkati dia mulai pulih hubungannya dengan sorak kandung gak lama setelah itu ditemukan obat hepatitis yang baru dari India bayangkan yang Amerika yang paling canggih gak sembuh apalagi dari India harganya murah lagi cuma 100 ribu satu bil bayangkan yang Amerika gak sembuh apalagi India tapi karena dia betul-betul desperate dia belilah obat itu ketika dia beli dia makan selama tiga bulan kaget di bulan keempat dia coba tes check up ternyata hepatitis C wah luar biasa makanya jangan pada angka entek ke kota India karena orang India ketemu dia ketemu kok dia muter dia menarik dia berjani ada tiga tanda orang yang bersuka cita tiga tanda orang bersuka cita yang pertama dia berjani yang kedua dia bertepuk tangan dan ketiga dia menarik makanya orang India suka menarik bertepuk tangan dan bergaji berusuka cita haleluya bukan Indianya tapi hati yang udah suka cita yang menyembuhkan segala sakit nyakit yang ketiga bagaimana prinsip dalam memberi ukuran yang kita pakai untuk memberi akan diukurkan kepada kita ukuran yang kita pakai untuk memberi akan ditakarkan kembali ukuran yang kita pakai ukuran yang kita pakai akan diukurkan kembali kepada kita yang keren filosofi dunia sama filosofi kerajaan itu beda banget filosofi dunia itu mengajarkan take and give tapi filosofi kerajaan alam mengajarkan give itu given to you filosofi dunia take dulu baru give berarti kalau kita tidak punya kita tidak bisa merangka kita tidak bisa kasih kalau kita tidak punya kita tidak bisa berkorban kalau kita kekurangan kita tidak bisa nolong kalau kita pakai filosofi dunia tapi filosofi kerajaan alam lebih keren mengajarkan next level level A give itu given dulu give artinya merangka dulu korban dulu sakit dulu teri dulu nabur dulu maka kamu akan diberi makanya firman Tuhan berkata ada orang yang menebak harta begitu luar biasa selalu berkelimpah namun ada orang menahan harta begitu luar biasa namun selalu berkekurangan aneh matematika dunia sama matematika kerajaan alam orang kasih harusnya berkurang tapi orang nasib makan maka semakin dikasih prinsip kasih itu bapak ibu saudara seperti sebuah mesin dalam ATM seperti mesin ATM jangan lihat makhluk di mesin ATM ya tapi lihat mesin ATM itu prinsip kasih artinya begini kita tidak pernah bisa menarik uang kalau kita tidak pernah mendepositkannya terlebih dahulu dan ini filosofinya sebanyak kita mendepositkan uang itu maka sebanyak pula itu kita bisa menarik kalau sedikit kita mendepositkan bisa kita sedikit juga menarik sama dengan prinsip kasih kita tidak akan pernah disenyumi banyak orang kalau kita sendiri tidak pernah memberi kita tidak akan pernah diampuni banyak orang kalau kita sendiri tidak memberi pengampulan kita tidak akan pernah dijadikan orang yang sedikit raja kalau kita tidak pernah dijadikan dia ratu kita tidak akan pernah dikasih like sama orang lain kalau kita sendiri tidak pernah memberi like lo kasih like kan nurah, tinggal pencet kasih like dulu buat musuh udah deh, gapapa rendah hati follow aja instagramnya kasih like aja banyak-banyak nanti dia bingung dikasih like loh, hatinya berubah gara-gara kita tuh suka nabur like nabur like aja, orang hati berubah apalagi nabur yang lain like nah, ini sebuah prinsip segala sesuatu yang orang yang ingin perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka madu suasal yang ketujuh itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi jadi perjalanan lama itu dibagi dua yaitu kitab hukum Taurat kejadian sampai ulangan, dan kemudian setelah itu kitab para nabi inti daripada perjanjian lama bapak ibu saudara intinya satu benang mereka satu mungkin kita gak terlalu suka baca kita perjanjian lama kita lebih suka baca kita perjanjian lama itu oke, itu oke tapi inti daripada perjanjian lama inti bagi segala sesuatu yang orang yang ingin perbuat kepada kita baru buat dulu kepada mereka artinya kalau kita mau dipromosikan orang kita promosikan dulu mereka nah kalau promosikan orang kalau kita mau naik ada di atas kalau kita mau ada di atas yang kita lakukan jangan pakai gaya swiki kalau kita pakai gaya swiki inti kanan inti kiri sikut kanan sikut kiri tekan kanan tekan kiri memang anda bisa di atas tapi orang-orang yang pernah anda sikut orang-orang yang pernah anda inti-inti orang-orang yang pernah anda tekan-tekan mereka gak bisa tinggal diam mereka simpan luka begitu kita gak lenah begitu kita gak sadar tiba-tiba tangan kita digrep dan boleh ditarik jatuh ke bawah makanya filosofi kerajaan alam mengajarkan begini kalau you mau naik di atas kalau kita mau dipromosikan kalau kita pengen diangkat yang kita lakukan masih kita dibawa promosikan dulu orang untuk naik ke atas bantu orang dulu untuk naik ke atas tolong orang dulu untuk ada di atas nah begitu mereka semua yang kita tolong sudah ada di atas kita masih dibawa maka orang-orang yang di atas merasa berhutang budi merasa kayaknya gak gak bisa tinggal diam kita udah ditolong sama dia tapi dia masih di bawah maka kita semua yang ada di atas akan sama-sama mengangkat anda dari bawah ke atas kalau anda pengen diberkati orang belajar memberkati kalau anda pengen diterima tetangga belajarlah untuk menerima tetangga karena itulah isi daripada kita perjanjian lama keempat terakhir kemudian saya selesai prinsip dalam memberi memberi adalah serum penawar deracel naturalistis memberi adalah obat pengawar deracel mementingkan jadi memberi itu bukan cuma prinsip kasih memberi itu bukan cuma prinsip diberkati memberi bukan cuma prinsip ini bukan kebahagiaan tapi yang keren yang terakhir memberi itu menjulai supaya kita itu gak egois gak materialistis itu sebabnya saya senang tuan itu adil bapak ibu saudara dia kasih lubang sesatu di depan dia kasih satu lubang juga di belakang berarti ada input harus ada output ada masuk masuk ada keluar apa yang terjadi kalau kita gak mau keluarin apa yang terjadi kalau kita masuk masuk tapi gak mau keluarin saya yang keluar disini satu dua hari kita bertahan tiga empat hari mungkin kita mampu bertahan tapi orang di sebelahmu tidak bertahan begitu kita gasli bubusuk apa bubusuk biasa kita maling teriak maling iya tuh siapa tuh kentut padahal kita sendiri satu dua minggu mungkin orang di sebelahmu yang tidak bertahan kita pun tidak bertahan akan cepat mati kalau kita gak pernah sama kalau kita gak keluarkan gak pernah alirkan makanya di Israel ada dua jenis laut laut yang pertama adalah laut Tiberias dan laut yang kedua adalah laut Mati laut ini punya persamaan dan laut ini punya perbedaan persamaan sama-sama terima air sama-sama input sama-sama terima mineral yang sama dari sungai Yorda laut Tiberias terima air yang sama mineral yang sama laut Mati juga terima air yang sama dari sungai Yorda cuma yang membedakan antara laut Tiberias sama laut Mati laut Tiberias menerima air dari sungai Yorda mineral dari sungai Yorda dia bagi ke sungai-sungai kanak-kanak sehingga seluruh orang Palestina dan seluruh orang-orang Yahudi hidup dari laut Tiberias karena dia suka membagi maka yang terjadi di dalam laut Tiberias terdapat jenis hewan yang banyak dan besar jenis ikan-ikan yang besar dan banyak dari luar biasa bukan cuma di dalam laut Tiberias terdapat jenis hewan yang banyak dan besar tapi di sekitar laut Tiberias terdapat buah-buahan yang overproduksi sanggih overproduksi setiap hari dari danau Tiberias laut Tiberias selalu mengilai empat pesawat buing double decker dua lantai buah-buahan yang ke Eropa padahal kalau kita mendarat di Israel itu pada yang gurun kalau kita mendarat di Eropa itu pada yang subur pada yang rumput harusnya negara subur mensubsi di negara gurun tapi negara gurun mensubsi di negara subur harusnya Eropa yang bantu buah-buahan seseran ke Israel tapi Israel setiap hari menirip takut sebuah buing yang dua lantai buah-buahan seseran ke Eropa makanya kalau kita pergi ke London makan apet gede-gede buatannya Israel kalau kita pergi ke Perancis makan korma gede-gede buatannya Israel kalau kita pergi ke Amsterdam makan pisang gede-gede kita pikir Ambon dan Israel makanya orang Eropa gak berani macam-macam sama Israel begitu orang Eropa macam-macam sama Israel orang Israel gak usah kirim gerangan gak usah kirim nuklir gak usah kirim tentera cukup berhentikan buah-buah seseran bisa pada ambil yang mereka semua karena susah ngede gak makan buah-buah seseran itu semua dari Danau Tiberias wah kagum karya Tuhan disitu dan kemudian gak jauh dari Danau Tiberias di selatan itu ada laut mati dia terima air yang sama mineral yang sama tapi dia simpen gak bagi makanya kenapa ada mati karena dia simpen untuk diri sendiri akibatnya kadar garamnya tinggi sampai 10 kali dari kadar garam laut biasa sehingga mengakibat tidak ada satu kehidupan yang ada di dalam laut mati anda bisa lihat laut mati itu jernih ada karang-karang kelir ada ombaknya tapi gak ada satu jenis kehidupan bahkan sekalipun kita bawa virus bawa bakteri di tubuh kita ada kuman ada kutil ada kudis ada panu begitu masuk laut mati itu kudismu hilang panumu sembuh kutilmu lepas bayangkan penyakit gak elit mati apalagi penyakit elit mampu sudah yang mengerikan bukan cuma di dalam laut mati gak ada kehidupan tapi di sekitar laut mati itu di pinggiran laut mati maksud saya tidak ada satu jenis tumbuhan tanaman sayur-sayuran bahkan rumput tidak hidup tandus kersang satu gambaran kalau kita hidup untuk diri sendiri maka yang terjadi bukan cuma kita mati kemana pun kita berada minta maaf kita bangun keluarga keluarga pun jadi mati kita bangun bisnis bisnis mati kita kerja sama-sama orang mati jadi gara-gara kita satu orang mengakibatkan kematian bagi yang lain tapi yang keren kalau kita jadi laut tiberia suka membagi maka yang terjadi bukan cuma kita hidup kemana pun kita berada membawa hal kehidupan membawa kesenangan masuk ke cita membawa harapan nah mari kita lihat ayat terakhir 2-8 ayat 1 dan 2 ini dimana Rasul Paulus memuji kepada jemaat di maki dunia maki dunia itu di Yunani jadi jemaat ini bukan orang Yahudi jemaat ini bukan orang Israel dan jemaat ini bukanlah sebuah jemaat yang melintis banyak gereja ataupun menjangkau banyak jiwa-jiwa tapi jemaat ini dipuji oleh Rasul Paulus dan dihujani kasihkan oleh Tuhan kebaikan Tuhan baru kita lihat biasanya kalau ada akibat sebelumnya ada sebab kita lihat sebabnya 2-8 ayat 1 saudara-saudara kami hendak memberitahu kepada kami tentang kasih karunia yang diaduk dan diaduk pada jemaat-jemaat maki dunia Yunani selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan suka cita mereka meluap dan meskipun mereka sangat apa bukan sekedar miskin sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan jemaat dipakai dunia sahabat saya itu dihujani kasih karunia Tuhan kasih karunia punya tiga fungsi yang pertama mempermudah yang kedua menguatkan yang ketiga memberdaya sekali kasih karunia punya tiga fungsi yang pertama mempermudah yang kedua menguatkan yang ketiga memberdaya itu fungsi kasih karunia mempermudah menguatkan dan memberdaya dan jemaat ini dihujani kasih karunia itu rupanya karena dia itu dalam persoalan yang besar dan itu soalan yang banyak yang ketiga hidup sangat susah miskin tapi dia kaya dengan kemurah berarti jemaat maki dunia sedang menginspirasi kita semua sekalipun bapak ibu sahabat saya punya masalah yang besar bukan merupakan penghalang untuk kita bisa tetap membantu orang sekalipun kita punya masalah yang banyak bukan merupakan penghalang untuk kita bisa memberkati orang sekalipun kita dalam keadaan kekurangan bukan merupakan penghalang untuk kita bisa membantu orang justru justru ketika kita dalam keadaan susah ketika kita sakit ketika kita ada musibah ketika kita punya masalah kita tetap bisa tolong orang lain itulah yang bikin hati Tuhan pecah memang waktu kita dalam keadaan kelimpan kita bisa memberi itu Tuhan tetap perhitung tapi yang mengerikan kalau anda susah anda kekurangan, anda masih bisa nabur, itu nilai tambah, nilai lebih masih ingat sama janda yang punya dua peser, ketika memberi persembahan, disitu juga banyak orang orang lain memberi persembahan, tapi khusus, ada spesial di hati Tuhan, masih janda ini, yang lain betul diberkati, yang lain betul ditakarkan, tapi ada nilai tambah plus, bagi janda yang dua punya dua peser, dia memberi dalam segala kekurangannya, ada nilai tambah makanya, saya kasih momen-momen terbaik untuk membuat hati Tuhan pecah, momen-momen terbaik untuk Tuhan meninggalkan taktanya dan segera turun tangan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita, ketika kita dalam keadaan susah, kita bantu orang ketika kita dalam kekurang, kita tolong orang ketika kita sakit, kita masih sehat kalau orang-orang, itu yang bikin Tuhan mencurahkan kasih karunnya untuk kita yang mengerti katakan amin dan beri kebutuhan, dan beri kebutuhan baik mari kita berdoa bapak di surga kami bersyukur terima kasih selamat menikmati selamat menikmati